musik 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 inilah berjumpa musik 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 jangan lupa saya krek berjumpa musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore apa kabar hari ini para pemirsa terlalu-terlalu semua hati mana benda berada semoga hari ini selalu dalam kandir sehat walafiat tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas hari ini baik hari ini hari Senin tanggal 23 September 2024 senang sekali bisa hadir dan menyapa teman-teman semuanya dimana benda berada semoga pada hari ini selalu diberikan kemudahan pelancaran serta diberikan di sekian hal selamat menikmati selamat menikmati belanja dan nanti akan saya informasikan beberapa harga sayuran dan capek di pasan tembari yang hari ini masih cukup lumayan beberapa sayuran terutama untuk timun sayuran masih cukup stabil kemudian jagung manis hari ini juga masih cukup murah atau belum ada kenaikan lagi hari untuk pari gambas luar biasa harganya puncis masih mantap walaupun agak turun kemudian untuk harga bawang merah hari ini mengalami kenaikan capi rawit merah hari ini stabil ya jadi hari ini untuk pari ini juga 6.500 rupiah kemudian gambas juga sama 6.500 rupiah pokoknya mantap hari ini untuk harga pari kemudian pungkul pagi juga kuat 10.000 rupiah sore hari juga agak turun lagi jadi itu ya untuk beberapa sayuran informasinya langsung saja kita wali hari ini untuk harga bawang merah per kilo ini ada yang 15 16 cukup bervariasi hari ini ada yang 18 ada yang 21.000 rupiah hari ini memang ada sedikit kenaikan untuk harga bawang merah bawang putih masih tetap sama yang eceran besar 34.000 rupiah kemudian untuk yang agak kecil 32.500 untuk kerunjungan 30.000 rupiah per kilo jadi untuk harga bawang putih kemudian untuk bawang bombay yang 25.000 rupiah kemudian harganya ada yang 27 kemudian kemiri 59 untuk yang utuh dan untuk harga kemiri yang pecah harganya 57.000 rupiah per kilonya baik kemudian kita lanjut lagi untuk harga terong hari ini 22.500 rupiah per kilo jadi terong hijau dan terong ungu ini rata-rata 22.500 untuk eceran 3.500 atau 3.000 rupiah untuk harga terong hijau ataupun ungu hampir sama harganya terong larap 3.000 rupiah untuk harga kerunjungan atau keresekan kemudian eceran 4.000 rupiah per kilo sedangkan untuk harga timun timun BPR ini 6.500 untuk kerunjungan untuk kerunjungan 5.000 5.500 hajaran 6.500 kemudian untuk timun biasa 7.500 rupiah untuk eceran sedangkan untuk timun kerunjungan harganya 6.000 rupiah 6.500 rupiah 6.500 rupiah baik kita lanjut lagi setelah harga timun kerai masih 6.000 rupiah tomat hari ini 3.000 rupiah untuk harga eceran untuk perdian 1.500 2.000 rupiah 2.500 rupiah 2.500 rupiah untuk harga tomat cukup cukup lumayan baik kita lanjut lagi setelah harga tomat temen setelah tomat nanti kita informasikan untuk sayuran yang lainnya jadi mulai naik walaupun sedikit ya tomat kalau biasanya coba 2.000 rupiah 1.500 rupiah hari ini rata-rata 3.000 rupiah per kilo kemudian untuk sentir atau berambang sayur ini 12.000 rupiah per kilo kemudian untuk kondes 3.500 rupiah ini untuk harga keronjongan keresekan ya untuk eceran juga hampir sama 3.500 rupiah per kilo jeruk jeruk lemon ini 10.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga buncis hari ini ada yang 12.000 rupiah untuk eceran ada juga yang agak murah harganya ada yang untuk sop-sopan yang terima 7.800 rupiah per kilo baik kita lanjut lagi setelah harga buncis kemudian untuk harga pari hari ini dan gambas ini rata-rata 6.500 rupiah rupiah per kilo jadi agak lumayan ya sudah beberapa atau satu minggu lebih ini untuk pari dan kapasit harganya di pisaran 6.500 rupiah baik ya kita lanjut lagi ciruk nipis 17-18 ribu rupiah per kilo untuk ciruk nipis untuk ciruk nipis baik kemudian untuk daun ciruk 20.000 rupiah hampir sama ya rata-rata di 20 ini sudah cukup lama waluh atau labu kuning 5.000 rupiah per kilo kemudian untuk ubi jalar ini 3.000 rupiah 3.500 rupiah per kilo ubi jalar atau rambak ini kaspe 2.000 rupiah untuk keresetan kemudian untuk eceran ada yang 2.500 rupiah tapi rata-rata 2.200 rupiah 2.300 kacang brul 10.000 rupiah per kilo baik ya setelah ini kita informasikan untuk sayuran hijau teman-teman ya sawi bayam dan kangkung hari ini di Pasandumari yang cuaca memang hari ini sangat mendukung kalau kemarin panas sekali hari ini cenderung mendung hari ini ya bahkan hari ini memang di beberapa tempat wilayah kediri ini juga turun hujan Pakai Hai baik ya langsung saja kita awali hari ini untuk harga sayuran hijau hari ini untuk kangkung 2.000 rupiah rupiah per kilo kemudian untuk harga bayam hari ini juga 2000 rupiah sawi 1000 rupiah 1200 rupiah per kilo jadi itu hari ini untuk sayang hijau masih cukup murah dan terjangkau rata-rata di kisaran 2.000 rupiah jadi untuk bayang 2000 ada yang 2500 rupiah per kilo kemudian untuk harga kacang panjang hari ini juga masih mantap ada kacang panjang 8000 rupiah per kilo jadi mantap harganya untuk kacang panjang baik kemudian kita lanjut lagi setelah harga kacang panjang hari ini untuk gendang ini PL Rp11.000 rupiah kemudian ada juga yang Rp14.000 rupiah per kilo yang besar untuk PC Rp9.000 rupiah untuk jenis lainnya ataupun ukuran yang lebih kecil lebih murah lagi harganya baik kemudian untuk jagung manis hari ini Rp18.000 rupiah rata-rata Rp18.000 rupiah kemudian untuk harga eceran keresekan Rp2500 rupiah per kilo kemudian untuk bungkul hari ini Rp10.000 rupiah di pagi hari untuk eceran sore ada yang Rp8.500 yang kecil ada yang Rp7.000 rupiah per kilonya baik ya untuk kerunceng berarti di kisaran Rp5.000 rupiah pelunceng hari ini Rp4.000 rupiah per kilo ini juga naik ya untuk pelunceng ataupun labu air atau waluh brokoli Rp25.000 rupiah per kilonya kemudian untuk harga kablin di kisaran Rp18.000 rupiah per kilo kemudian eh untuk harga wortel hari Rp3.500 rupiah untuk yang ST kecil kemudian wortel yang besar atau tanggung Rp5.000 rupiah jadi masih cukup murah untuk harga wortel sampai saat ini baik ya kemudian kita lanjut lagi setelah untuk harga pri ataupun daun bawang Rp8.000 rupiah per kilo seledri juga sama Rp8.000 rupiah kemudian untuk harga andewi atau selada ini Rp7.000 rupiah hari ini per kilo kemudian untuk bakcoy ini Rp5.000 rupiah untuk eceran untuk pokokan atau keresekan ini harganya di kisaran Rp3.000 rupiah per kilo baik saya putih atau bakcoy hampir sama kemudian untuk harga kubis ada yang Rp2.000 rupiah untuk yang ukuran besar-besar ya kalau yang bagus ada yang Rp2.500 rupiah per kilo kemudian untuk lengkuas merah ini Rp7.000 rupiah Rp7.000 rupiah Rp20.000 rupiah per kilonya kemudian untuk harga kunci Rp9.000 rupiah per kilo untuk kencur ada yang Rp25.000 rupiah ada yang Rp30.000 rupiah jahe ini Rp27.000 rupiah Rp28.000 rupiah juga ada kemudian untuk harga kunyit ini Rp10.000 rupiah per kilo kemudian untuk lengkuas putih Rp6.000 rupiah untuk dawu ini per kilo harganya di kisaran Rp55.000 rupiah kemudian ada yang Rp50.000 dan Rp60.000 rupiah baru Rp25.000 rupiah untuk ikan asin Rp22.000 rupiah untuk klotok yang towo ini Rp23.000 ada yang Rp27.000 rupiah per kilo betul Rp35.000 rupiah sedangkan untuk harga telur ayam hari ini Rp22.800.000 rupiah telur puyuk itu harganya Rp33.000 rupiah per kilo baik ya setelah ini kita informasikan untuk harga cabai-cabaian teman-teman ya cabai rawit merah kemudian cabai merah besar cabai merah keriting hari ini di Pasendopare yang masih cukup lumayan jadi hari ini untuk cabai rawit merah di Pasendopare ini masih di atas Rp30.000 rupiah memang ada beberapa yang naik sebenarnya informasinya ada kiriman dari luar Jawa tapi ternyata masih cukup lumayan lah sampai hari ini di pasar untuk harganya kemudian 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 suasana hari ini juga cukup lumayan rame di hari Senin ini untuk beberapa kelapa-kelapa juga cukup rame yang muat juga rame baik baik hari ini untuk cabai rawit merah teman ya untuk ori hari ini ada yang 32 ada yang 30 untuk yang ukuran kecil untuk asmoro sama juga Rp30.000 rupiah hari ini jadi ori asmoro hari ini di kisaran 30 32 hampir sama dengan kemarin sempat Rp34.000 rupiah ternyata hari ini juga masih anteng di kisaran Rp30.000 rupiah per kilo Alhamdulillah masih cukup stabil emang ya walaupun eh mungkin sebagi rendah kiriman dari luar pulau tapi ternyata Alhamdulillah masih cukup stabil pasokan masih cukup lumayan eh kebutuhan di pasar eh juga eh cukup lumayan eh kemudian untuk cabai hijau atau cabai lalap Rp17.000 rupiah per kilo cabai lalap atau cabai hijau kemudian untuk cabai merah besar hari ini per kilo ada yang Rp12.000 rupiah untuk cabai merah keriting Rp13.000 rupiah per kilo untuk cabai besar yang kecil-kecil itu ada yang Rp7.000 rupiah hari ini tapi yang super hari ini untuk ajaran Rp12.000 rupiah per kilo cukup lumayan di keriting eh per kilo Rp13.000 rupiah juga super yang bagus ya sebenarnya sempat naik ya beberapa waktu yang lalu ternyata juga turun lagi dan cabai kering masih Rp70.000 Rp73.000 rupiah per kilo sedangkan untuk cabai hijau besar hari ini ada yang Rp10.000 rupiah itu yang kecil kemudian ada juga yang Rp15.000 rupiah ada yang Rp14.000 rupiah per kilo lebih mahal hijau daripada merah teman-teman Rp23.000 rupiah Rp23.000 rupiah Rp24.000 rupiah senang sekali ya bisa kembali setiap hari menginformasikan berapa harga sayuran dan cabai di pasar pepare mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin saya sampaikan karena ya untuk harga ini ya tiap pedagang biasanya memang berbeda artinya kadang kok gak sama dengan yang sini-sini memang kadang setiap pedagang itu di Pasandopare ini juga tidak selalu sama ya baik saya kirisikan dulu besok kita informasikan lagi tetap semangat untuk semuanya jaga kesehatan semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta diberikan di segi yang hal berkah melipah menjalap rupiah baik saya kirisikan dulu besok kita informasikan lagi di hari jam yang tidak sama saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati